Ya selamat pagi siang sore malam semua selamat datang di channel Hexogen Juna kembali lagi kita akan membahas satu karakter satu karakter yang bisa didapatkan di asis hero yaitu adalah hellfire flame ya kalian akan bisa mengumpulkan disini siapnya ya sampai ke level 200 kita akan membahas karakter si hellfire flame saya kebetulan sudah dapat disini skill-skillnya yang pertama ya skill yang pertama itu adalah hellfire food untuk attack normal yaitu ke target solo 130% attack dan meningkatkan limit HP sebesar 20% Oh jadi dia kalau misalnya menyerang dia akan meningkatkan limit HP nya sebesar 20% lalu untuk ultimate nya 30% limit HP utama setiap musuh seluruh baris jadi setiap musuh itu akan kena 30% limit HP nya sendiri di satu baris itu dan maksimal tidak boleh tidak melebihi 30% limit HP si hellfire flame jadi lebih bagus kalau si hellfire flame nya ini banyak HP nya ya supaya dia itu tidak kena limitnya nah dan ada 100% peluang untuk menjawabkan burn pada target selama dua ronde dan damagenya adalah 100% attack lalu disini untuk pasifnya dia itu eh memberikan shift boost untuk dirinya sendiri dan sekutu di sekitarnya ya dia bentuknya itu kiri kanan belakang ya kiri kanan belakang dan dia sendiri eh dia itu eh dapatkan resilience atau tenis city akan menyerap dot-dotnya akan diserap dan juga injury atau internal injury atau charge damage juga akan diserap nah dia berlangsung selama dua ronde membuat eh tenacity pada diri ini sendiri dan sekutu sebaris setiap awal battle dan menyerap damage 20% HP hellfire flame dan juga menambah HP 5157 oh itu segantung levelnya ya dan dia akan berefek akan lebih besar ketika sampai bintang 5 limit break ya oke kita akan membahas tentang hellfire flame tapi sebelum itu kita harus mencobanya terlebih dahulu ya terlebih dahulu kita akan mencobanya di sini kebetulan di sini masih ada eh si Sonic kalau nggak salah eventnya si Sonic ya kita akan coba di trial nya aja dulu di trial di sini kita akan melawan tatsumaki tatsumaki kebetulan hellfire flame nya sudah ada di sini di tengah ya saya bikin supaya dia itu bisa berdampak ke bom ke chat emperor sama si Gawin di belakang ya kita tes aja di sini ya untuk lawan tatsumaki karena dia cuma dua aja ini masih gampang ya kita langsung saja di sini otomatiskan ya pertama kali si chat emperor menyerang ya chat emperor mengurangi efek HP nya musuh ya batas HP musuh 20% lalu si musket miski toggle kita bisa lihat di sini hellfire flame itu menyebabkan eh menguatkan efek shield nya si bom atau lobeng ya nah ini skillnya untuk skill burning hell nya ya dia langsung mati ternyata ya oke tinggal si tatsumaki nya di belakang lalu di sini ya ini sih tinggal penghabisan aja ya kasihan aja ya si tatsumaki nya ya dan dia tidak akan berkurang nyawanya karena si hellfire flame teman-teman kita maksudnya ya Allah itu tidak akan berkurang nyawanya eh karena serangan si tatsumaki ini kurang kuat untuk eh menghancurkan si shield nya yang dihasilkan oleh bom dan juga si hellfire flame ya jadi ini seperti kombinasi memperkuat seperti itu nah kalau ini sudah mati pasti sudah yakin mati Oke berhasil challenge ya kita akan mencoba di ah biar menantang sedikit kita akan mencoba di arena ya di sini kan lagi ada real-time duel kayaknya lagi buka deh real-time duel kita akan match di sini kita akan match kita nggak tahu siapa nih dapat musuhnya yang kuat atau enggak hmm kayaknya kuat ya tapi ya kita akan coba di sini kita akan mencoba memakai si hellfire flame ya kita kita akan pilih si hellfire frame nya terus kita pilih si ya ini terus si boros dan juga yang keduanya itu si bom shell emperor sama moskitogel oke kita akan mencoba di sini lawannya juga agak susah kita kita lihat di sini apakah bisa eh ya kita siap dulu hmm seperti biasa sonic nya itu duluan ya dia sonic nya duluan cepet banget memang sonic itu aduh mati lagi itu ya kita akan coba lagi masih bisa bertahan kuat sekali kita akan mencoba yang sini dulu deh ini kayaknya berbahaya ya ini si drive night hmm baru si hellfire flame nya hellfire flame nya itu jurusnya sebenarnya nggak terlalu kuat-kuat banget kalau misalnya dibandingkan dengan yang lain ya tapi dia keuntungannya itu adalah di shield nya shield nya ini sangat berguna sekali untuk melawan yang kuat-kuat ya kita harus berusaha untuk nguncurkan si sonic nya dulu di sini karena sonic nya ini menyebabkan masalah sebenarnya ini aduh bisa nggak ya bisa nggak ya ayo mati dia sonic nya mati sonic nya mati saudara-saudara aduh hellfire nya mati pula oke hellfire nya sudah selesai tugasnya di sini kita kita akan lihat apakah kita bisa menang yang jadi masalah kedua di sini adalah si SSN plus bakuzhan ya di sini agak susah dia dia kuat dia nah ini dia nih nah kembali lagi shield nya itu melindungi shield nya melindungi ya kita akan coba menghancurkan si drive night di sini kuat banget lah shield nya kayaknya dia juga sudah veteran makanya sangat kuat sekali terus kita kita akan coba aja di sini kita hancurkan di sini kayaknya sih ujung-ujungnya kalah ya karena kita juga sudah tinggal 3 karakter saja ya kita sudah hit saja karena kekuatannya sudah tidak ada ya kita keluar di sini gagal ya kita akan coba kedua kalinya oke kita akan sekali lagi match semoga menang ya tapi kalau misalnya squad tadi itu agak susah juga tapi oke lah kita akan mencoba lagi di sini memang kita tuh harus perlu perjuangan ya perlu perjuangan ya kita akan coba melawan mereka ya oke siap di sini tapi kalau dilihat sih rasa-rasanya kita akan menang ya ya udah kita pencet auto aja deh ya kalah hehehe hehehe sekali hehehe oke 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 ya udah cukup ya akhirnya bisa menang juga ternyata cuman ya oke lah nah bagaimana menurut kalian si karakter si hellfire hellfire flame yang bisa kita kembangkan ini apakah memang worth it untuk dikembangkan itu mungkin atas pertimbangan kalian sendiri ya si hellfire flame ini gunanya hanya untuk bertahan ya hanya untuk bertahan itu cat catatannya ya jadi bagaimana menurut kalian tulis di komentar untuk ya mana tahu ada yang salah mungkin pengucapan saya ya terimakasih telah menonton jangan lupa like subscribe dan juga sebarkan channel ini ke seluruh dunia terimakasih bye bye hehehe 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 Terima kasih.